Intro Dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi Pilpres tahun 2019 yang akan datang, Polri dalam hal ini menggandeng seluruh media nasional dan daerah dalam acara penganugrahan jurnalistik Polri 2018 yang mengambil tema Bersama Polri Wujudkan Pilkada Yang Damai 2018 yang diselenggarakan di Moll Gandaria City. Dalam perlombaan jurnalistik, foto, dan komik tersebut, Polri diciptakan untuk memberi apresiasi kepada para awak media dan masyarakat yang selama ini telah mendukung kinerja kepolisian dalam memberikan informasi dan pemberitaan yang positif serta edukatif kepada masyarakat luas dalam menjaga harkam tipmas melalui karya jurnalistik, foto, dan komik yang profesional, inovatif, kreatif, dan edukatif. Intinya sebenarnya Polri ingin menjaring atau mendapatkan pasukan dari masyarakat terkait dengan baik-baik kami, terkait dengan menjaga keamanan kita juga. Dan yang selanjutnya tentunya kita ingin memacu untuk rekan-rekan, baik itu jurnalis, baik itu jurnalis cetak online, kemudian untuk foto komik untuk berkarya. Kita ingin memberikan apresiasi kepada pekerjaan rekan-rekan jurnalis, para fotografer, para komikus untuk lebih berkarya lebih baik lagi. Dalam acara ini terdapat empat kategori tulisan jurnalistik yang diperlombakan, antara lain kampanye cerdas anti-sara dan anti-hoaks, mari berpesta demokrasi dan menjaga NKRI, berpolitik cerdas tanpa politik uang, serta menyambut demokrasi yang jujur. Sementara untuk lomba foto jurnalistik dan komik, yang diusung adalah tema Bersama Menjaga Negeri. Dan pada kegiatan lomba jurnalistik kali ini, Polri telah menyiapkan sejumlah hadiah bagi para pemenang, baik dari kalangan jurnalis tulis, foto dan karikatur yang akan membawa pulang sejumlah uang tunai, trofi, piagam, serta hadiah utama berupa kesempatan mengikuti kegiatan Kapolri ke luar negeri. Dari Jakarta Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata!